Saya mau nanya ke para saksi ya, para saksi sudah kenal lama dengan teman-teman yang ada di belakang ini, berapa lama kenalnya? Semuanya rata-rata dari kecil sih Pak. Karena teman dari kecil, berarti tahu sifat masing-masing ya, tahu ya. Saya ingin tahu kalau teman-teman Anda yang ada sekarang di belakang kami ini, apakah mereka tergabung dalam kelompok geng motor? Tidak Pak. Hah? Tidak Pak. Tujur? Tujur Pak. Tidak ya? Tidak. Oke, apakah mereka punya aktivitas lain, selain aktivitas sebagai kuli bangunan? Tidak ada. Tidak ada saya Pak. Tidak tahu ya? Tidak. Nah, yang kalian tahu aktivitas mereka apa? Ya, pagi ke kuli bangunan. Kuli bangunan. Iya. Selama mereka jadi kuli bangunan, apa mereka pernah berbuat masalah di tempat tinggal mereka yang ada dekat kalian? Artinya gini, mereka pernah berbuat kekisruhan atau masalah berkelahi atau dan sebagainya? Tidak pernah Pak. Tidak pernah, kenalkan remaja ya, cuma minum-minuman saja Pak. Apakah mereka punya musuh? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Yakin? Yakin. Karena hampir tiap hari. Tidak ada musuh mereka. Tidak ada Pak. Atau mereka memusuhi seseorang misalnya? Tidak ada Pak. Apakah tidak pernah bersikrit dengan kalian? Eh, saya tidak suka sama si itu, saya tidak suka sama si ini. Oh, belum pernah. Tidak ada Pak. Tidak pernah ada? Ya, tidak pernah ada. Pada malam kejadian, sebelum saya sampai ke situ, saya tanya. Apakah Anda pernah, para saksi pernah mendengar peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016? Peristiwa apa yang kalian dengar? Kalau di malam 27 Agustus, peristiwa awal sih, kecelakaan saja Pak. Paginya. Setelah saya pulang dari rumah sakit. Ada tukang ojek yang rame, ada kecelakaan semalam gitu Pak. Di mana di play over? Jadi yang Anda tahu kecelakaan. Kecelakaan. Kalau yang lainnya? Kalau saya mah, saya ingat saya mah, pas itu mah, nggak ada war-war gitu tuh Pak. Nggak ada rame-rame, jadi nggak tahu. Akbar Tanjung? Nggak tahu. Ada kejadian itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga ada kejadian itu. Jadi betul kalian nggak tahu ada kejadian apapun pada tanggal 27 Agustus. Nggak tahu ya? Baru kalian tahu kapan itu? Baru tahu pas. Sehari sudah terkenangkapan. Penangkapan siapa? Penangkapan para terpidana ini Pak. Dari mana Anda tahu mereka ditangkap? Dari warga-warga besok harinya. Bukan melihat sendiri? Bukan. Oh jadi tahu dari warga bahwa ada penangkapan? Iya. Terus penangkapan dulu? Dan itu pun tidak tahu kasusnya apa. Penangkapan terhadap siapa? 7 terpidana yang ini Pak. Terhadap 7 terpidana ini? Iya. Nah waktu Anda mengetahui ada penangkapan terhadap 7 terpidana, apa reaksi? Ya kaget Pak. Kaget? Iya. Apakah ada berkumpul bersama teman-teman membahas penangkapan mereka? Tidak Pak. Kalian sama sekali tidak ada komunikasi yang membahas penangkapan mereka? Tidak ada Pak. Tidak ada? Iya. Nah apakah kalian tahu apa penangkapan itu terjadi karena peristiwa apa? Sama sekali tidak tahu Pak. Tidak tahu? Tidak tahu. Ini yang satunya? Ya. Tidak tahu Pak. Tidak tahu lagi? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Tidak tahu kabus apa ya? Iya dikira itu cuma kasus biasa, kena kalang remaja biasa, tukar minum di pinggir jalan. Oh iya kalian mengira penangkapan terjadi karena minum-minum di pinggir jalan. Oke. Jadi tidak tahu peristiwanya ya? Tidak tahu Pak. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan bahwa apakah kalian tahu bahwa mereka setelah penangkapan itu pernah ada komunikasi dengan kalian? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Lewat telepon atau BBM atau SMS tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik, terima kasih. Tidak ada. Tidak ada.